Ratusan warga yang masih bertahan di posko pengungsi kecamatan Mancak, Serang, Banten, kini mulai terserang penyakit. Beberapa penyakit yang mulai menyerang warga, diantaranya pusing, diare, gatel-gatel karena disebabkan oleh kondisi cuaca yang tak menentu. Seperti inilah kondisi posko pengungsi yang berada di sebuah gedung milik pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Ratusan warga lebih memilih mengungsi karena khawatir akan terjadi tsunami susulan. Anak-anak, balita dan lansia tinggal di posko pengungsian dengan perlengkapan seadanya. Kondisi ini pun diperparah karena sebagian warga yang mengungsi mulai terserang penyakit. Beberapa penyakit yang dikeluhkan para pengungsi diantaranya pusing, diare, dan gatel-gatel. Faktor cuaca yang tak menentu menyebabkan ratusan pengungsi terjangkit penyakit tersebut. Pusing-pusing mah enggak sih, kadang-kadang ya pusing gitu, enggak gitu. Sudah berapa lama tinggal di pengungsian ini? Barusan 2 malam. 2 malam? Iya. Ibu dari mana? Dari Waluran, Anyar. Anyar ya. Lansia ada 6 orang, terus yang ibu hamil juga ada, yang balita. Tapi kebanyakan memang pusing, pandai nyeri badan ya. Dan harus jalan-jalan diare, ada beberapa, bingung, yang alergi juga. Meski bantuan yang tersedia di posko lebih dari cukup, warga berharap mereka bisa secepatnya kembali ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dari Jelegon, Banten, Wim Salim, INews, melaporkan.